Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acon Hobi, bareng gue Reza Andi ya seperti yang udah kalian liat di thumbnail dan judul video ini ini adalah segmen terbaru dari Acon Hobi yang bakal ngebahas motor tapi ini bahasannya mungkin awal-awal soal modifikasi cuman kedepannya gue pengen ngebahasnya soal journeynya, ceritanya, atau apapun itulah dari si owner yang ngebangun motornya sampe ke finalnya gitu karena menurut gue sih untuk seorang entusiast tuh spaham soal skenanya soal scene otomotif lebih jauh dalam lagi, bukan cuma soal modifikasi dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan di video pertanian ini, ini ngebahas motor gue sendiri yaitu PCX K97 tahun 2018 Eds tunggu dulu sebentar, sebelum kalian lanjut nonton video soal PCX dari Acon Hobi gue mau kasih info dulu sedikit kalau misalnya Acon Hobi ini lagi bikin trivia quiz dan juga giveaway totalnya ada 10 buah barang, ada 10 buah item yang berarti akan ada 10 orang pemenang dari trivia quiz ini gak nanggung-nanggung hadiahnya disupport oleh Acon Hobi tentunya yang pertama lalu juga disupport oleh Good Dynamics ini paling banyak hadiahnya lalu juga ada dari Hype on Ride, jadi ada 10 buah item nih untuk 10 orang pemenang hadiah utamanya tuh helm kayaknya Kyoto, yang helmnya sekarang belum ada karena ntar si pemenang bisa milih size yang dia mau oke, jadi hadiah utamanya helm kayaknya Kyoto lalu hadiah lainnya yang disupport oleh Good Dynamics, disini ada waist bag ini ada waist bag dari Good Dynamics, lalu ada juga handlebar bag, ini bisa dipakai sepeda atau di motor-motor yang punya handlebar, kayak fat bar dan lain-lain ada hip bag juga, ada poch dan juga ada topi dari Hype on Ride ini, kalau misalnya kalian perhatiin, gue pernah pakai topi ini di podcastnya Acon Hobi nah, buat dapetin barang-barang itu, caranya cukup mudah oke, tolong kalian perhatiin, kalian hanya perlu menebak berapa odometer motor PCX yang ada di video kali ini oke, hanya perlu menebak berapa odometernya cluenya start dari 10.000, tapi di bawah 20.000, itu odometernya PCX ini oke, nah karena motornya itu ongoing, jadi gue udah foto odometernya per hari ini per video yang ditayang, itu bakal jadi acuan jawaban yang benar nah, untuk jawaban yang benar atau paling mendekati, itu akan mendapatkan suatu buah helm kayak tekyoto lalu untuk jawaban yang paling mendekati kedua, ketiga, dan seterusnya, itu bakal dapetin barang-barang dari Good Dynamics yang ini oke banget, lumayan banget, buat kalian pakai di harian, atau lagi riding dan yang terakhir, nanti bakal dapetin dua buah topi dari hype on ride, oke nah, jawabannya itu, kalian bisa posting di kolom komentar di postingan video soal PCX di Instagram acuan hobi yang paling terakhir, nanti ada postingan video PCX di Instagram acuan hobi itu kalian yang perlu tulis di kolom komentarnya, jawaban yang menurut kalian itu benar oke, syaratnya kalian hanya perlu nge-follow Instagram acuan hobi dan juga nge-follow Instagramnya Good Dynamics, oke cukup mudah syaratnya nih pengumuman pemenang dari trivia quiz ini akan di-share tanggal 12 Februari tahun 2022 berarti hari Sabtu minggu depan ya dan akan di-share melalui live YouTube-nya channel acuan hobi, kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan, mungkin bakal di-share di Instagram-nya acuan hobi ataupun di YouTube-nya acuan hobi, ntar ada informasi lebih lanjut, oke so good luck and enjoy the video oke, untuk pembahaskan kali ini mungkin bakal kebanyakan soal modifikasinya karena emang motor gue ini gak banyak ceritanya cuman ada beberapa sektor yang di-upgrade dan ntar di video ini gue bakal ngebagi menjadi beberapa sektor yang dimodifikasi misalnya ada sektor pengereman, sektor mesin, tampilan lalu ngebahas soal frame yang berkaitan langsung dengan handlingnya kayak shockbreaker, bun, dan lain-lain ntar gue bakal jadi, gue bakal bagi menjadi beberapa bagian, oke dan by the way, untuk yang ada di video ini, yang tadi itu tuh, yang ridersnya itu bukan gue itu, gue minta tolong sama mas Dudung untuk menjadi talent untuk kebutuhan video ini di awal kita bahas dulu soal frame yang berkaitan langsung dengan handlingnya jadi ini adalah sektor yang selalu gue modifikasi di awal waktu gue ngebangun sebuah motor kenapa harus pertama, karena gue harus ngebuat motor ini nyaman dan sesuai dengan karakter secara bagi gue jadi motornya ntar bakal enak untuk commuting, speeding, cornering dan sesuai dengan karakter yang gue mau di part speaker belakang, ini gue ketip pakai Ohlin HO 810 yang emang diperuntukkan untuk PCX K97 kenapa gue milih Ohlin? pertama karena emang kualitasnya dan juga Ohlin ini bisa disetting baik itu preload, rebound, dan juga compression yang itu penting buat gue untuk setting si kayak kaki motor ini lalu Ohlin juga ngasih 2 spring ride yang berbeda di awal gitu jadi springnya dapet 2, yang satu tuh lebih lembut, yang satu tuh lebih keras yang bisa disesuaikan dengan total bobot pengendara si motornya kalau misalnya gue selalu boncengan dan total bobotnya lebih dari 120 kg atau lebih gitu itu gue pakai spring ride yang lebih keras untuk sobat kedepannya sebenarnya ini nggak ada perubahan apapun masih stok bawaan pabrik jadi kerasannya sebenarnya terlalu lumpuk cuman ya gue belum sempat untuk setting ulang sobat kedepannya lalu untuk band depannya PCX ini pakai ban Batlex BT39 ukuran 90 x 80 ring 14 yang kalau dilihat-lihat sih fitmentnya kurang cocok ya atau kekecilan tapi so far so good untuk traksinya dan nggak terlalu kecil juga cuman emang kekecilan cuman nggak separah itu lah kecilnya dan masih oke untuk dibawa komuting, speeding ataupun conring lalu untuk band belakangnya gue pakai Pirelli Diablo Rosso skuter ukuran 120 x 70 ring 14 dan ini fitmentnya gue suka banget pas banget dengan lebar velaknya dengan proporsi bodinya ini gue oke banget untuk ke belakang dan ngomongin soal traksinya ya so far so good nggak terlalu licin juga untuk rally ini dan ya oke lah untuk kombinasi band depan dan belakang tersebut tuh motor jadi lebih lincah, lebih ringan gitu untuk komuting terutama untuk di kota itu enak banget di bagian pengendalian lainnya ini gue ganti handlebar handlebar bawaannya tuh kan warnanya chrome ini gue ganti pakai Honda CB 150SF jadi bawaannya Honda CB dan alasannya karena gue pengen ganti warna chrome-nya diganti pakai warna hitam karena ini warna hitam bawaannya untuk Honda CB itu dan untuk posisinya nggak terlalu berbeda jauh cuman lebih maju ke depan sedikit lebih pendek, lebih pendek lebarnya maksudnya lalu untuk weight balancernya atau jalur atau bandul atau apapun lah di tempat masing-masing biasanya beda sebutan nih untuk weight balancer ini ini weight balancernya gue pakai bawaannya Honda CB 150R karena gue lebih fokus ke bobotnya untuk weight balancer ini bukan cuma soal bentuknya sekarang kita pindah ke sektor pengereman ini sektor yang paling penting untuk keamanan dan juga untuk tampilan setuju nggak? jadi pecek congol pakai ini tipenya CBS dan sistem CBS itu sudah dilepas pertama kali karena itu nggak sesuai dengan yang gue mau atau cara bawa gue itu nggak sesuai menggunakan CBS ini akhirnya dilapas dan terjadi masalah waktu itu tuh remnya malah jadi blong entah karena gue yang salah secara teknisnya ataupun mekanik yang kurang tepat waktu itu jadi blong, akhirnya gue ganti kaliper depannya menggunakan Brembo Oxial ukuran 34-30 tapi untuk masang kaliper Brembo ini di PCX dengan catatan velg-nya Ori dan juga disc brake-nya ukuran Ori itu tuh nggak bisa langsung play and play lalu ada yang diakalin nah salah satunya yang gue ngakalin tuh ngasih sepesar di bagian disc brake-nya dan juga bikin custom bracket untuk kalipernya lalu untuk rotor disc-nya atau disc brake ini gue ganti pakai B-Pro jenis semi-floating ukurannya masih kayak Ori yaitu 220 mm diameter-nya masih tetap sama karena waktu beli tuh nggak ada disc brake aftermarket yang oversize jadi ini masih ukuran standar 220 mm masih di bagian pengereman untuk selang rem depannya ini gue ganti pakai selang rem Hell warna merah yang dikombinasikan sama mas rem depannya Brembo bawaan Yamaha R1 atau R6 yes gue pilih mas rem ini pertama karena looks-nya karena bentuknya nggak terlalu overkill masih OM bawaan pabrik dan ukurannya 17 seal 17 tuh bisa ngedorong untuk kaliper 34-30 jadi cukup lah untuk pengeremannya pakai mas rem ini dan lever-nya pun bisa di adjust lalu asal lainnya karena RCS atau Corsa Corta harganya jauh lebih mahal dibandingin mas rem ini dan jadi gue pilih mas rem ini yang ngedor overkill untuk dimotor PCX ini lalu untuk tabung reservoir master depannya ini gue pakai dari Brembo peruntukan Kawasaki H2 untuk pengereman di bagian belakang ini masih pakai kali pernisin bawaannya PCX dan ini masih oke dengan tambahan 4 pendukungnya itu selang remnya gue ganti pakai TDR lalu untuk master remnya untuk bagian belakang ini gue ganti pakai KTC yang gue rebranding jadi kita kojapan sebenarnya kita kojapan yang ngeluarin master rem cuman gue iseng aja di petual kot lalu di laser ulang jadi kita kojapan lalu di tabung reservoir ini masih bawaan dari KTC dan yang terakhir detailing kecil dari bagian pengereman ini gue ganti selang tabung rem minyak remnya ini diganti pakai ariete warna biru jadi biar ngasih aksen atau detail-detail warna cerah di bagian handlebar gitu karena motor ini kojapan remnya warna gelap lanjut ke bagian mesin dan juga shift kit ngomongin soal mesin di motor ini itu sebenarnya ngos-ngosan waktu ngebangunnya karena motor ini sebenarnya udah 3 kali ganti mesin dan mesin ketiga yang bertahan sampai sekarang dengan spesifikasi yang ditambah jadi prosesnya emang cukup berat cukup menyita waktu dan juga tenaga nah tapi ya dinikmatin aja semua aja dan nikmati juga proses nyari duitnya singkatnya pertama itu gue ganti blok silinder dari BRT ukuran 63mm dengan plat pendukung tentunya dengan aiso dan lain-lain dan ceket akhirnya ganti ke ori gak bertahan lama gue naikin lagi ke 62mm masih dari BRT dengan bahan supercast iron tapi ada masalah di sirkulasi radiator dan ceket lagi sampai kreng safenya kebakar akhirnya nanggung penasaran naikin lagi ke 63mm dengan bahan ceramik waktu itu masih dari BRT juga dan alhamdulillah itu yang bertahan sampai sekarang untuk penggarapan itu itu yang mesin ketiga penggarapan mesin ketiga itu total dikerjain sama budget moto karena yang gue tau di akhir-akhir budget moto ternyata berafiliasi langsung dengan BRT lalu untuk head cilindernya ini udah di porting place juga terakhir sama budget moto juga lalu untuk part pendukungnya ini ecu nya udah diganti pakai juker 5 by BRT untuk total bodinya diganti ukuran 34mm dari BRT juga lalu untuk camsafenya atau noken AC nya ini diganti pakai tipe R3 masih dari BRT injector racing juga dari BRT lalu untuk air intake nya juga dari BRT tapi ganti pakai yang bahannya karet karena waktu itu sempet ganti pakai yang velocity yang bahannya stainless ternyata tetep bocor tetep masuk air ke bagian filternya jadinya gue ganti pakai yang bahan karet biar dia bisa main waktu motornya naik turun lalu untuk radiatornya sendiri ini gue ganti pakai yang bahan aluminium yang lebih besar dari ini Mewfac Mewfactory Thailand lalu untuk knalpot nya ini yang selalu gue suka dari motor ini ini knalpot nya gue ganti pakai Aero Urban Dark peruntukan untuk Honda Forza 300 jadi dimensinya lebih besar kalau untuk yang PCX itu Aero lebih kecil jadinya gue ganti pakai yang Honda Forza 300 karena gue tuh sangat terinfluens dengan fitment dari motor-motor Jepang just untuk bagian knalpot ini bagian knalpot itu yang gamot yang big volume itu gue suka banget makanya gue gantinya pakai Aero peruntukan Honda Forza 300 ini untuk bracket ini custom tentunya dan header pump nya pun custom biar fitment nya sesuai dengan yang gue mau lanjut ke bagian CVT bagian ini sebenarnya banyak banget diulik di awal-awal gitu sempat ganti pakai rumah rollernya TDR VIP udah pakai rumah rollernya Jikosta dan yang pertanyaan sekarang cuma yang original aja untuk rumah rollernya jadi gue nggak di macem-macem untuk rumah rollernya dan untuk berat rollernya itu gue lupa banget berapa cuma ntar gue spill di Instagram kalau misalnya masih penasaran untuk berat rollernya lalu untuk bagian belakang CVT yaitu koplingnya atau rumah koplingnya itu ini masih pakai KTC dan dari awal sampai sekarang ini yang bertahan mangkok kopling dari KTC lalu untuk koplingnya sendiri ini gue ganti pakai bawaannya Yamaha N-Max dengan kode 2DP berarti Yamaha N-Max old dan Alhamdulillah enak banget sih untuk ini nggak ada gerdek-gerdeknya lah lanjut ke sektor tampilan juga beberapa part pendukungnya untuk motor ini sebenarnya gue sangat terinfluenasi atau terinfluenasi dari motor-motor komuting di Jepang dan juga di Singapura atau di Eropa jadi disini gue nambahin bracket box buat nama kapasitas storage-nya dari motor ini karena gue selalu buat jangan setiap hari ini gue pakai bracket box dari Givi dan dipasang tail bag bukan box karena gue nggak suka pakai box ini gue pasang yang tail bag ini mereknya RenoWalk namun di marketplace dan murah banget harganya masih di masih di bawah 500.000 kalau dibandingin sama keriega ala-alanya tail bag ini tuh jauh banget harganya walaupun keriega lebih oke mungkin secara kualitas cuman ini juga udah oke banget untuk RenoWalk ini dan gue sangat suka banget untuk tail bag ini terus kalau misalnya kalian perhatikan dari awal gue tuh beberapa bagian atau beberapa part itu gue pakai substitusi dengan part original motor lain kayak tadi white balancer kayak stangnya kayak mas remnya karena gue percaya untuk beberapa part itu part original tuh lebih bagus daripada part aftermarket dan harganya tuh jauh lebih murah gitu tapi ini prevensi masing-masing mungkin ada beberapa sektor yang emang aftermarket lebih oke cuman ya ada beberapa part juga yang bawaan pabrikannya tuh jauh lebih oke dan harganya jauh lebih murah kayak gitu jadi gue pengennya motor ini tetap terlihat koem look sangat berlebihan sampai gue masih tetap mempertahankan plat nomor di bagian depan masih menggunakan windshield bawaannya gak gue ganti karena gue pengen emang ini motor untuk komuting di perkotaan bukan motor touring jadi pakai bracket box itu bukan berarti ini motor touring tapi ini motor komuting finishingnya gue cuman ngepowder coat bagian aramnya kan aramnya tuh warnanya silper orinya ini gua powder coat menjadi warna yang lebih gelap lalu hanya pernah bahas ke stiker dari sticky pack tulisan tulisan jepang dan juga diganti beberapa baut stainless ya mostly ganti sama stainless semua kenapa gak probolt? karena probolt mahal dan gue gak perlu juga pakai probolt jadi ya stainless cukup cukup murah banget kayak stainless dan terakhirnya untuk finishingnya motor ini gue suka banget hasil akhirnya om looks gak berlebihan cukup sleeper di jalan ya ini enak buat komuting yang tidak mencolok perhatian orang-orang di jalan dan begitulah kira-kira modifikasi specie XK97 ini gue sangat pengen ganti prosesnya untuk ngembangkan motor ini gak cuma hasil akhirnya jadi gue berusaha untuk mengganti semua spare partnya ini menggunakan part-part yang emang fungsional yang emang sesuai dengan kebutuhan gue kayak misalnya gue ganti karena emang gue butuh setting motornya lebih lanjut gue pakai gue burup juga karena sesuai dengan karakter buah gue yang boncengan terutama gitu buat yang lebih berat jadinya semuanya gue pengen berfungsi secara baik untuk di motor ini jadi gak cuma ganti part aftermarket ala-ala doang tanpa tahu fungsinya apa itu yang harus di highlight buat temen-temen semua mungkin kekuasaan dari gue untuk ganti sebuah part itu emang harus paham banget fungsinya untuk apa kebutuhan klien itu apa biar tidak membazir sebenarnya gitu karena part aftermarket sekarang udah makin mahal gitu oke sekian video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk temen-temen semua untuk yang punya pertanyaan atau untuk yang mau sharing itu bisa di kolom komentar atau follow juga Instagramnya acuan hobi dan jika berkenan mulai di subscribe channel ini di like dan di share jika memang bermanfaat untuk temen-temen yang lainnya sampai jumpa di video selanjutnya karena masih ada motor-motor yang lain di segmen motor ini ya